Hey dan halo teman-teman semua kembali lagi di JTV channel dan akhirnya aku bikin konten lagi setelah sekian lama aku gak ngonten game class royale guys ya dan disini temen ada habis update besar-besaran di game class royale ya namanya itu minor atau minor update tuh lupa pokoknya kalian bisa cek di sebelah sini di tab berita ya berita royal temen info pembaruan penambang guys ya minor update ya bener jadi temen di class royale sekarang ada kartu baru yaitu penambang perkasa atau mighty minor yang akan nanti kita mainkan guys dan selebihnya ada update-update lain seperti base yang udah beda kemudian ada lencana-lencana base itu tambah banyak kemudian disini ada lencana atau base buat penguasaan hero atau champion atau kartu yang kita pakai temen-temen ya dan semoga kedepannya dari sini bisa jadi dibikin top rank berdasarkan kartu guys jadi kalian gak perlu tropi tinggi buat nge-push rank kalian tapi kalian bisa push mmr kartu favorit kalian akan tambah seru lagi temen-temen ya di video kali ini kita akan fokus kepada gameplay aja temen-temen karena aku akan mainkan si mighty minor ini atau penambang perkasa temen-temen disini tuh sebenernya aku rencana kemarin tuh mau bikin video nge-max ini ke level 14 temen-temen tapi sayangnya ternyata aku baru sadar kalau kitab segalanya atau kartu ma kitab sihirku ini itu tuh gak bisa dipakai temen-temen aku gak punya lagi ya udah aku pakai buat si skeleton king temen-temen ya jadi harus nunggu royal pass musim depan guys nanti aku beli ini kemudian royal pass musim depan baru bisa max oleh karena itu karena kita gak bisa pakai di level 14 buat nge-push tropi guys kita bakalan pakai buat main challenge aja ya intinya kita perkenalan dulu lah tadinya aku mau pakai kedua deck ini temen tapi aku aku rasa aku harus mastering dulu salah satu dan aku udah pakai sekitar 5 game temen ya ketemu PK, Electro Giant, kemudian Mirror Matchup dengan ini kemudian ketemu graveyard dan ketemu juga yang paling kocak nih ya Hawk, Wizard, Fireball, Tornado, Skeleton Army guys sampai pusing aku ngelawannya jadi disini kita akan lanjutin lagi temen-temen paling tidak aku sebelum aku bermain aku udah main 5 game jadi harusnya aku udah sudah paham dikit-dikit lah ya buat gameplaynya dan bisa sharing ke kalian yo temen-temen tentunya sebelum kita mulai gameplaynya seperti biasa aku mau ingatkan kalian buat support aku dengan masukan kode kreator JTV di setiap kali kalian mau shopping-shopping di shop temen-temen ya dan kalian juga bisa dukung aku dengan cara klik tombol like dan tombol subscribe-nya di video di bawah ini sehingga aku bakal semangat lagi temen-temen langsung aja kita ke video gameplaynya Tricks Noisy dari klan SA Loyal Royal loyal dan royal setia dan adil aduh sorry guys jatuh itu oke ada Inferno Dragon dari lawan cukup menarik ya decknya menggunakan itu guys apa namanya lava hound Inferno Dragon dan lava houndnya dari jembatan biasa orang pake lava, lapanya belakang guys dia pake lava sesuka dia aja guys kayaknya kita pake Mighty Miner aja sebelah sini karena flying machine kita bisa ngebantui juga uh hero udah keluar dia lawan oke disini kita bisa ability kita lihat dulu aja temen-temen apakah dia tambah ya dia tambah kita ability guys ini ability yang tidak perlu guys karena darahnya udah habis ya tapi gapapa lah ya at least kita bisa ngebunuh si mega minion ya karena kalo gak ada bomb dead itu mega minion bakalan dapet satu hit temen-temen ke tower kita terus sama aja kita nge zap mega minion ya dua elixir ability nya itu anggap saja gitu kita pasang dulu bangunan kita oke dia udah keluar lagi temen-temen keluar kartu lava nya maksudnya ambigu juga cok keluar lagi kita udah tau dia pertahanannya ada mini PK dan Mega Minion Inferno Dragon ya sebagai support yang kita kalo bisa ambil Inferno Dragon nya gitu guys yup sesuai dengan harapan kita dan skeleton army lawan sudah hilang dia harus pake mini PK nya mini PK nya akan bingung sekali bagaimana dia bisa membunuh sebanyak itu troops dengan mini PK seorang diri guys bahkan lava nya udah gak disupport lagi guys kita akan coba kombinasi langsung menghancurkan tower dia di sebelah kanan dengan mighty miner yang menggoda dan menyetrum menempel ke tower langsung hancur pak gila keren langsung kita defense lavanya kalau deck lavahon itu emang kucar kacil guys ya buat ngelawan deck kita nih karena pertahanan darat dia itu kurang cukup temen kurang cukup banget buat ngebasmi troops-trups kita yang sangat banyak ini ya apalagi disini aku lihat dia gak ada viable ya sepertinya aero dan aero dan block ya dari lawannya disini dia sisa skeleton army guys karena aero dan lock nya udah keluar kita langsung prediksi aja langsung trikron itu temen ya karena demiknya udah gak ngota itu gg well played tidak ada kesulitan kita kasih emote dulu kita aja dulu emote mighty miner jangan lupa salam damai bro ngajak ngajak taunting taunting gak apa-apa guys tapi diakili dengan respect dan damai anjass oh iya aku lupa ya sekarang setiap kita ability sih itu ini harus bilang siu guys ya kayak ronaldo siu tahun kita saikosan dari klan oyunkurdu let's go kita dapatkan kemenangan 2 kita guys oke kita pakai aja disini lihat jadi tanker buat tank machine kita guys aku mencium bau bau dek sugiono pak terlihat jelas terpampangnya atas sugiono gaming dari lawan sepertinya temen temen nah disini aku mau coba push yup apakah dia akan menggunakan tornado nya kita lihat saja oh ada valkyrie dari lawan cukup menarik decknya sampai sekarang aku belum tau deck lawan kemana tadi aku kira sugiono tapi dengan adanya valkyrie aku lebih pikir graveyard tapi graveyard gak mungkin pakai flying machine ngapain graveyard pakai flying machine ada ada aja lava lagi dong kita serang guys aduh zebisku terdenduan apa pada soalnya valkyrie dia udah hilang guys oke kita dapet damage ya di tower kiri juga temen temen santui 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 aja nanti kita bunuh baby nya pelan pelan guys valkyrie untuk flying machine lawan harusnya oke lah ini oke kita pasang dulu sebelah sini uh flying machine the best of the best kalian bisa lihat bisa membunuh baby dragon bisa membunuh inferno dragon dengan tempat elixir ditambah placement dari bangunan GG parah cuk kita pakein aja guys buat tumbal guys zebisnya sengaja aku simpen guys ya karena aku butuh buat pertahanan udara nanti sampai kita tua sampai kita tuwir oke gak usah ability guys gak guna bangunannya udah hilang tersisa valkyrie dia lawan ya dia akan lava gimana ya 123 set lapanya keluar kita valkyrie nanti oke dia gak mau pakai valkyrie pakai lapanya guys kita tunggu aja langsung iya baby nya langsung mati kita bisa ability kan guys karena bangunan dan valkyrie sudah hilang dan tentunya disini kita bisa sabar dulu bisa sabar dulu aku mau ability nih soalnya biar mati gitu oke are you ready see you eh flying machine dia konek anjir sakituan eh see you dong see you see you wih see you nya kesana cuy zebret gila semua lava dibantai kayak sama deh oke temen-temen akhirnya ketemu lawan lawan kita challenge 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 bahasa mana itu mungkin itu artinya challenge di bahasa dia sendiri gak pernah tahu oke kita pakai aja maik di skeleton nanti kita and the lock make sure dark finish nya gak ngehit ke tower kita loh mennya karena sakit cuy charge damage dari situ jangan sampai kena guys kalau gebuknya doang aja gak bapak gili-gili doang kita pakai dulu bangunan chill dulu santui dulu temennya masih awal-awal banget bunuh skeleton aja setahun anjir maik di miner kita culik-culik tuh goblin brawler nya ada mummy queen juga dilawan kita lihat disana dark prince mummy queen kayaknya ini baru the real subiyono deck 5 ball aja disini jangan mati guys oke dia menggunakan dark prince nya lagi aku bakalan seperti ini aja dan kayaknya gak perlu the lock lagi karena cepis bisa ngereset prince dan bikin dia mati putus yuk kita serang oke kita and the lock juga boleh disini uh tornado nya gg temennya dilawan aku berharap bomber nya mati sih mati dong nice bomber nya mati dia ada petir temen-temen hati-hati kita pake flying machine nya main aman aja guys kalau petirnya udah keluar oh dia gak pake petirnya oke lah disini penambang kita bisa ngebunuh prince seharusnya dengan skill mengebor nya nice banget disana kita masih survive juga buat ini kita aku akan jadikan ini ku tanker guys kalau bisa ya flying machine ku jadi tanker please please let's go main aduh sayang banget tapi dia pake mummy queen di depan temen-temen ya padahal flying machine ku udah jadi tanker tadi ya penambangku bisa free hit oke kita terpaksa guys aku akan coba serang dia ada tornado temen-temen ada duck prince oh kita payball aja sebelah sini payball terlalu cepat guys seharusnya aku tunggu shield dari duck prince nya hilang dulu guys oke kita underlock aja disini lagi-lagi kita harus make sure duck prince nya gak ngedess ya oke kita zepis aja dari belakang guys kali ini zepis kita fokus untuk men-defense kita taruh sebelah sini kita fight ball dulu guys kita flying machine sebelah sini zepis lagi block yep barusnya udah bisa ter-defense dengan sangat mantap eh eh hampir guys hampir namikinya gak mati-mati gocak set harus main sabar dulu temen-temen ya karena ini match yang cukup panas nih ya seperti aska melawan viki temen-temen ya kok sampai aska viki anjrit aduh jangan mati dong maaf aduh mati sial santai dulu guys santai gini aja guys gini aja bingung gue guys karena zepis gue udah terlanjur dua ksono nah itu nah itu dia yang bikin bingung tornado sama dia loh nge-ribet nah guys kita masih ada cepis cepis udah hilang tandilok aja make sure kagak konek ini supri yono ini yang bar bahaya aduh konek anjir dia aduh aduh kok bingung aku ya jelok guys jelok wih tornado udah hilang guys press press aja guys press aja my ball wah selamat temen-temen ya aku beruntungnya dia pasang goblin cage di depan guys tadi ya kalau kalian perhatikan goblin cage dia pecah sebelum aku keluar royal beruntung sekali jadi the lock itu bisa ngebunuh bomber dan skeleton juga guys kebetulan bomber nya udah sekarat tinggal satu kali lock aja tewas temen-temen ya memang sulit sih ketemu deck chugiono guys karena aku tadi sebelumnya sudah ketemu juga cuman kebetulan tidak ada mummy queen ya di deck yang sebelumnya bowler temen-temen ya lebih ribet lagi royal lock sama royal decret ku becacaran guys oke kita coba satu game lagi menggunakan oke temen kita ada ketemu lawan lawan kita migi dari my friend migi oh sepertinya deck cycle ya dengan adinya ice spirit waduh aku males banget kalau harus ketemu exbow exbow 2,6 ini aku males banget temen-temen karena five ball cycle ribet guys ribet males yang ribet ribet cuy exbow masih mending guys tibian exbow masih mending kalau 2,6 pusing banget langsung aja deh five ball nya hilang soalnya guys ini kita harus pinter nahan elixir ya temen-temen ya karena kita harus siap sedia royal retweet setiap kali menggunakan expo nya itu pun belum jaminan kita bisa ngebunuh expo nya karena kita gak pake barbarian barrel buat expo ya karena kita menggunakan the lock ya dimana the lock itu cuman kasih damage dan pushback aja knockback aja tapi barbarian barrel bisa buat instant kill expo ya ditambah five ball kita pasang ke sebelah sini sekarang biar gak di five ball awan intinya jangan beri dia value lah ya oke kita sabar dulu kita pake dari belakang saja temen-temen kita main santuy ya bisa dia langsung aja guys set five ball dari lawan five ball nya udah hilang dan kita bisa ability si ini guys ya kalau kita mau tapi kayaknya enggak karena enggak ada elixir aku harus pulih elixir aku karena aku spend cukup banyak kayak tadi kita sepi saja jangan terlalu dari belakang terus temen-temen ya karena kadang-kadang kalau kita kehabisan elixir drop kartu di belakang expo muncul tewaslah kita guys oke kita cari momentum dulu kita main cycle cycle rotasi rotasi doang aja kita pancing dia punya five ball kemudian sebelah sini royal punya five ball sudah keluar kita five ball sebelah sini pasang lagi untuk ininya dan kita sudah balik ke royal rek temen-temen nantai aja dia udah pakai itunya guys selat gak nih hop nice kaget selat oke kita melok aja di sebelah sini kita five ball pasang lagi guys kita masih mimpin kok santai yap kita gini dulu royal hop depan sesuai ya dia bakal pakai five ball nya nice sekarang untuk xbow yang kedua kita punya royal rek santai aja temen-temen di 1 menit 30 detik lagi tersisa sebentar lagi triple elixir oke dia xbow defense guys ya kita boleh seperti ini papai ball aduh sayang tesla nya kena guys kita pasang lagi defensive kita keuntungan dari kita terus darat kita banyak nah itu dia jadi keuntungan mutlak buat kita let's bisa bro pasang lagi guys santui santai ada real rek crit yap taing mesin dulu lock dulu biar hancur xbow nya oke kita tahan dulu guys dia udah pakai five ball nya oke taruh ldk 11 ini real hop five ball gelop yap sekarang kita tinggal cari damage bisa mungkin temen ya real hop kita disana connect sementara damage sakit sekali dan kita berhasil menang lagi melawan xbow temen ya tidak sulit melawan xbow karena pada dasarnya bukan mighty miner kita yang bisa menjadi MVP atau apa ya kunci buat kemenangannya tapi dengan adanya real recruit kita aku rasa yang menjadi kekuatan utama buat melawan xbow oke jadi untuk video kali ini sampai disini dulu aku udah berhasil menaklukkan xbow elektro giant 2x lava elektro giant 2x juga pk pk gampang temen ya karena ada real recruit juga kemudian deck yang sama dan beberapa deck lain graveyard aku gak merekomendasikan deck ini untuk kalian belajar temen ya karena menurut aku pribadi sampai sekarang mighty skeleton ini masih kurang gameplaynya masih kacak-kacakan yang namanya kartu baru aku juga baru belajar temen ya jadi jangan lupa untuk klik tombol like bagikan ke teman dan komunitas kalian dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dukung aku teman-teman ya super takut supaya semangat bikin videonya di setiap hari temennya see you di next video bye-bye semoga hari kalian menyenangkan selamat menikmati